Intro Barak Obama dilahirkan di Kapiolani Medical Center for Women and Children di Honolulu, Hawaii dari ibu bernama Ann Dunham, seorang Amerika kulit putih dari Wichita, Kansas. Ayah Obama adalah Barak Obama senior dari Kogelo, Nyanja, Provinsi Kenya. Setelah bercerai, Dunham menikah dengan mahasiswa Indonesia, Lolo Sutoro. Kemudian Obama beserta keluarganya pindah ke Indonesia. Obama kecil kemudian bersekolah di sekolah lokal di Jakarta sampai berusia 10 tahun. Setelah SMA, Obama pindah ke Los Angeles, di mana ia belajar di Accidental College selama 2 tahun. Ia kemudian dipindahkan ke Universitas Columbia di New York City. Di mana dia menjadi ketua dalam ilmu politik dengan spesialisasi dalam hubungan internasional. Obama lulus dengan gelar BA dari Columbia tahun 1983. Obama kemudian masuk Harvard Law School pada akhir 1988 dan terpilih sebagai editor di Harvard Law Review pada akhir tahun pertama dan sebagai presiden dari jurnal di tahun kedua. Perjalanan politiknya dimulai ketika ia terpilih menjadi senator negara bagian Illinois tahun 1996. Obama memperjuangkan perubahan undang-undang untuk tata susila dan perlindungan kesehatan. Dengan prestasinya pada masa jabatan pertamanya sebagai senator, maka di tahun 1998 dan tahun 2002, Obama terpilih lagi menjadi senator. Akhirnya 4 Januari 2005, Barack Obama disumpah sebagai senator US dan merupakan orang kulit hitam kelima yang pernah menjabat jabatan itu. Bulan Februari 2007, Obama menyatakan mengikuti pemilihan Amerika Serikat sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat. Akhirnya 4 November 2008, Barack Obama mengalahkan McCain dalam pemilihan presiden AS yang ke-44. Barack Obama merupakan presiden Amerika pertama dari ras kulit hitam. Pada pidato kemenangannya di Chicago, Obama mengungkapkan kalimat Change has come to America. Selama dua periode masa jabatannya, Barack Obama adalah sosok sederhana dan memiliki pandangan demokratis yang bersifat universal. Beliau pernah mengunjungi Indonesia tahun 2010 lalu dan kunjungan kali ini merupakan kali pertama ke Indonesia usai meninggalkan gedung putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.